Assalamualaikum teman-teman saya rutinitas hari ini ya Nah ini tuh aku lagi belanja kebutuhan di rumah yang udah habis Gak kerasa ya teman-teman 2022 itu cepet banget berlalunya Dan ini tuh pas banget di akhir tahun ya aku belanjanya Ini aku belanjanya pas siang-siang makanya sepi banget Nah ini yang pertama ini aku dapet sari gandum ya Alhamdulillah selama berbulan-bulan aku belanja disini Akhirnya aku kedapetan stok sari gandum ini Ini satu box ya teman-teman untuk harga-harganya Nanti aku bakalan sepil di akhir video ya pas aku lagi bongkar belanjaan Nah ini aku tuh pas banget pas baru masuk itu kan cemilan Makanya ini pas belanja awal-awal itu Pas ngerekod yang cemilan ya teman-teman Oh iya aku juga sebelumnya minta maaf Kalau suara aku tuh kadang agak kenceng Terus kayak ada serak-serak gitu Karena aku memang lagi proses penyembuhan batuk ya teman-teman Jadi kayak gak nyaman gitu sebenernya Kalau waktu ngomong itu kayak agak susah gitu Terus ini lanjut tadi tuh aku juga ngambil apa ya Ngambil nabati wafer nabati Terus ini aku juga ambil roll-rollan roll apa coklat ini Nah ini tuh aku kalau cemilan belinya itu selalu yang box-boxan gitu Tapi isinya banyak gitu ya teman-teman Jadi jatuhnya tuh lebih murah Dan ini tuh aku kenapa belanja cemilan Karena aku ingin ibu rumah tangga ya teman-teman Cuma di rumah aja Selain buat mau juga juga buat aku kan Kalau lagi bosen pengen nyemil tinggal ambil aja gitu ya Dan lagi ini juga cemilan yang aku beli ini harganya juga termasuk murah-murah dan terjangkau Tadi tuh akhirnya yang roll-roll tadi aku masukin Terus ini aku juga ambil yang wafelo Ini harganya yang tertera gak sesuai ya Jadi bingung ini kok mahal Tapi kayaknya kan ini isinya sedikit ya Kayaknya murah gitu Terus itu aku kasihkan ke mauza Ini mauza agak rewel teman-teman Gini nih ya kalau bawa anak kecil Apalagi kalau udah tau yang jajan-jajan kayak gini tuh Pasti aduh aduh harus kabar pokoknya Nah ini aku gak sengaja kena mbaknya kan Ya Allah kasihan mbaknya gak bener-bener gak sengaja Terus itu aku ambil oreo Nah tadi tuh kan ada oreo black pink ya Tapi gak aku ambil udah Karena gak begitu kepingin banget ya Gak terlalu kepo banget Padahal kan itu lagi viral ya teman-teman Gimana sih sebenarnya rasanya Apa kayak strawberry gitu Karena warnanya pink atau gimana ya Aduh pokoknya maaf ya teman-teman Kalau suara aku itu kayak serak Terus kayak agak berat gitu ya Karena emang lagi proses penyembuhan batu Terus ini aku lagi cari-cari lagi cemilannya Nah kalau di supermarket Fionata ini Yang tempat aku beli Camilannya tuh selalu berubah-ubah teman-teman Jadi gak seterusnya camilan itu ada di tempat yang sama Jadi kayak pindah-pindah gitu Kadang diganti yang jajanan baru ya Makanya setiap ambil-ambil camilan ini agak pusing gitu ya Soalnya harus liat satu-satu gitu Sedangkan ini camilannya banyak pake banget Terus ini juga ada kayak stick-stick gitu kan Kayak jaman dulu itu Tapi katakan suami aku gak enak Yaudah aku skip Terus ini juga gak ada jajanan rentengan itu loh teman-teman Yang kayak twist-stick yang rentengan Yang isi 10 gitu loh Yang harganya 9 ribu sekian Terus ternyata gak ada Jadi adanya tuh yang kemasan besar Akhirnya aku skip gak aku beli Karena itu kan isinya banyak dan cepet habisnya ya Nah ini aku sambil cari-cari lagi sekiranya apa Dan itu mau jadi dia minta turun Karena di atas dia gak bisa pegang jajannya Dan dia itu juga paling suka banget ya Kalau dorong-dorong kayak gitu Kadang waktu di tempat mainan itu teman-teman Tempat sewaan mobil yang ada remote-nya itu Malah mobilnya didorong loh Dia gak mau naik ke mobilnya Namanya anak kecil ya Terus tadi itu aku juga ambil camilan yang dari kentang gitu Kayak gopotato gitu Isinya juga lumayan banyak Ini aku sambil jalan Sambil cari-cari lagi ya teman-teman Ini tuh aku belanjanya pas siang hari Jadi alhamdulillah Gak terlalu rame Dan sebenernya aku tuh belanjanya sekitar tanggal 28 27 atau 28 gitu ya teman-teman Jadi gak pas akhir bulan banget Makanya gak begitu rame Dan ini posisinya tuh lagi hujan deres ya Terus ini aku lanjut Ini aku ambil deterjen dari So clean softener Karena di rumah itu udah mulai habis Tinggal sedikit ya Tinggal separoh gitu Tapi jaga-jaga aja Daripada beli di luar Mendingan langsung belanja disini Karena harganya jauh lebih murah Terus ini aku lanjut lagi Sambil liat-liat ya teman-teman Ini aku juga ambil tepung ya Tadi itu buat stok aja Pokoknya aku nyicil sedikit demi sedikit Untuk stok tepung ya teman-teman Buat nanti kalau pas mau puasaan Lebaran itu aku mau bikin kue kering gitu ya Insyaallah Sebelum nanti harganya semakin mahal Barangkali ya Karena aduh semakin mahal Pokoknya semua teman-teman Memang sih ya Naiknya itu seribu Seribu lima ratus Tapi kan kita beli barang Otomatis gak cuman satu macem kan Palingan ya kayak Berapa ya Tiga puluh macem gitu Tiga puluh macem Kalikan yang seribu aja ya Yang paling murah Berarti kan tiga puluh ribu ya Tiga puluh ribu bisa dipake Buat beli yang lain kan teman-teman Aku tuh biasanya pake fortune ya teman-teman Karena fortune itu harganya itu Ya gak terlalu murah Dan gak terlalu mahal juga Ini aku sambil cari-cari kan Ternyata ini ada fortune yang kemasan Satu liter ya Yang di packing kayak gini Nah ini ternyata harganya murah teman-teman 14 ribu kayak Minyak tawon sama minyak kita ya Harganya itu kan 14 ribu Itu memang namanya minyak kita ya teman-teman Bukan kita Maksudnya Ano Yaitulah pokoknya Terus ini aku juga ambil Nutrijel coklat Karena aku mau bikin es kan Buat video di instagram aku Aku beli satu aja ya Sesuai sama kebutuhan Pokoknya Gak mau aku lebih-lebihin Terus Ini aku Sambil mau ambil mie ya Ini aku tanya ke suami Aku kan jarang banget Masa mie sekarang itu Jadi yang sering tuh suami Ini katanya Beralih aja ke sedap Gak tau kenapa Apa dia sekarang suka sama mie sedap Atau karena cari mie sedap Karena harganya jauh lebih murah Dari indomie Aku kurang tau teman-teman Terus ini aku juga Ambil lada Sama garam Karena memang bumbu dapur itu habis Tinggal sedikit banget Terus ini aku juga Sambil cari ketumbar Nah ini aku ambil Susu carnation Ini juga Mau aku pake Buat bikin Itu ya teman-teman Buat bikin minuman Terus Apalagi ya Oh ya ini aku juga Gak belanja beras Karena kemaren aku udah Beli beras sendiri Teman-teman Suami Pas kemarin itu Beras kehabisan kan Jadi kali ini Gak beli beras Nah ini ya ketumbarnya Baru ketemu Ternyata di bawah Aku carinya Agak susah Dan apalagi ya Ini juga aku mau cari-cari Susu Teman-teman Aku itu Mau Ambil Susu Yang low fat Ya Frisian flak Itu Khusus buat aku diet Insyaallah Beberapa hari ini Aku mau start Diet mayo lagi Dulu itu aku pernah Diet mayo teman-teman Itu selama 2 minggu Turun 7,5 kg Amazing kan Bener-bener Work it banget Makanya aku mau Jalanin lagi Nah diet mayo itu Biasanya cuma setahun sekali ya Teman-teman Dan ada aturannya Pokoknya nanti insyaallah Aku bakalan bikin video Tentang diet mayo nya Insyaallah Terus ini aku juga Sambil hitung-hitungkan Jajanannya yang di rumah ini Cukup gak Atau terlalu banyak Semisal terlalu banyak Mau aku kembalikan Aku pilih-pilih Tapi kalau semisal sedikit Masih kurang Mau aku tambah lagi gitu Teman-teman Ternyata kurang kan Ini aku ambil aja Good time Terus lanjut ini ya Ya Allah sambil gendong ya Pokoknya kalau sambil sama Anak kecil itu Agak riwah gitu ya Teman-teman Terus ini akhirnya Aku mulai total-totalan Dikasir ya Untung ini gak antri banyak Karena Biasanya yang antri disini tuh Belinya tuh banyak banget Buat stok toko-toko gitu lah Teman-teman Buat dijual lagi Terus ini aku baru nyadar Ternyata aku tuh Belum beli yakul kan Akhirnya aku Minta tolong sama suami Buat ambilin yakul Karena memang posisi yakul itu Ada di deket kasir sini ya Aku kira ada di Agak Atau pas mau masuk Belanja itu Ini aku beli satu aja Cukup Buat stok aja ya Teman-teman Di rumah Gak terlalu banyak minuman sih Di rumah Aku juga Mengurangi minuman-minuman Manis juga Dan ini ya Lanjut buat totalan Nah kalau di kota aku tuh Sekarang udah gak terima Kemasan plastik gitu ya Teman-teman Jadi kalau belanja itu Harus bawa tas sendiri Kalau enggak Gak bawa tas Nanti tuh bakalan dikasih Kerdus kayak gini Nah jadi ini packingannya Seperti ini ya Dan alhamdulillah Untuk kerdusnya tuh Gak ada biaya tambahan ya Teman-teman Jadi kayak gratis gitu Tapi ini Yang jadi PR Ngumpulin kerdusnya ini ya Teman-teman Gak tau ngumpulinya dimana Mungkin nanti mau dikasihkan Ke orang Terus ini lanjut Aku mau bongkar-bongkar Belanjaan Jadi bulan ini tuh Belanjaan aku Gak banyak Dan gak over budget Karena memang Sesuai sama kebutuhan Palingan yang banyak Itu cemilan ya Tapi itu cemilan Memang Bener-bener dibutuhin Itu buat di rumah Teman-teman Nyemil Terus ini lanjut aja Aku spill Ini aku beli tepung ya Ini tuh harganya Naik loh teman-teman Itu harganya 12.050 Ini tuh dulu Sebelum covid Masih 10.000 ya Sekarang udah 12.000 aja Terus lanjut Ini ada Minyak fortune Harganya Ini yang 1 liter ya teman-teman Harganya tuh 14.000 Dan ini juga ada Susu Harganya 19.200 Itu aku beli yang Low fat ya Untuk diet Terus ini ada Mie sedap Harganya tuh 2.700 Per pitchnya Aku beli 4 pitch Terus ini juga Ada garam Garamnya ini Harganya 2.200 Itu aku beli Susu carnation Untuk aku beli Bikin es ya Teman-teman Itu harganya 13.400 Terus ini aku beli Milk Ini harganya Murah banget Harganya itu Berapa ya 2.400 Teman-teman Terus ada Yakul Itu Harganya 9.600 Terus itu ada Soclean Softergen Harganya 17.400 Terus ada Sunlight 4.450 Ada Sabung Gift Itu Satuannya 2.400 Terus ada Multu Ini aku baru Tau teman-teman Ternyata Murah banget ya Satu rentennya Itu cuma 2.300 Tau gitu Aku beli Banyak ya Aku gak tau Aku kira Harganya Sekitar 10.000 Ada Santan Sunkara Harganya 2.550 Terus itu ada Sarigandum Harganya 21.000 Ada Nabati Itu Harganya 9.200 Terus itu ada Ketumbar Harganya 9.700 Terus juga ada Lada 9.500 Itu Nutrijel 5.950 Ini ada Good Time Ini Harganya 9.900 Terus ini juga Ada Wavello Harganya 8.650 Terus juga Ada Susu Denko Nah ini tuh Gak kerasa ya Teman-teman Bulan kemarin Itu cuma 30.000 Sekarang itu Naik Jadi 31.600 Terus ini juga Ada Oreo Oreo ini Harganya 7.500 Bener-bener ya Teman-teman Gak kerasa ya Harganya Ini ada Nabatisip Harganya 8.400 Terus Ada apa lagi ya Dan ini juga Ada Rolls Ini harganya 9.100 Satu boxnya Dan Ini aku sambil Aku tata-tata ya Teman-teman Biar bisa Satu frame kan Karena ini Gimana ya Ya gitulah Pokoknya mau Aku tata-tata Ulang lagi Dan ini aku juga Beli UC 1000 Ini harganya 5.000 Berapa ya Aduh UC 1000 Harganya 5.200 Terus ini juga Ada Gopo Tato Harganya 8.600 Dan ini dia Teman-teman Belanjaan aku Kali ini Bener-bener Low budget ya Sesuai sama Kebutuhan yang habis Makasih ya Selamat menikmati